Kak, bayang Oke, shalom Shalom Semangat Masih jam segini kok, masih pagi ini Masih Oke, jadi tadi dari Yang kita udah dengerin ya, dari poin 1 Sampai poin ke-9 Poin ke-10 Kita udah dengerin tentang penciptaan Tuhan Tentang penyelamatan Tuhan Untuk manusia ya Tentang pelayanan juga, kasih Tuhan Yesus Buat kita Sebagai anak-anaknya, manusia Dan juga kita tadi baru belajar tentang Identitas kita sebagai anak Allah Harusnya kita seperti apa Nah, di poin yang ke-10 ini Poin terakhir ya Nah, kita mau lihat Bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan Itu seperti apa sih Di Bukan cuma di gereja ya Tapi juga di tempat kita berada Bisa di kantor Mungkin kalau misalkan ada yang di sekolah-bis sekolah Atau mungkin yang di rumah Di Kompleknya masing-masing Itu banyak banget Dan Di Alkitab kita bisa lihat ada beberapa contoh pelayanan Di Alkitab Misalnya adalah pelayanan antara Timotius Timotius bentuk pelayanannya itu Ada yang tahu Timotius itu siapa? Anaknya Unique Anaknya Unique 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 siapa? Anaknya Lois Jadi Timotius adalah Cucunya Lois Cucunya Lois Ya pokoknya begitu Nah, jadi Ada yang pernah dengar enggak cerita tentang keluarganya Timotius ini seperti apa? Belum Belum Berarti enggak baca kitab Oh my God Supaya literat Tapi tetap ya Harus baca kitab Biar tahu Siap Katka Ya udah Kalau itu di Versi Katka Timotius itu adalah Murid Dari Paulus Jadi dari kecil Dia udah diajarin sama ibunya Dan sama neneknya Ya berhubung Kenapa enggak ada bapaknya? Karena bapaknya adalah orang Yunani Dan Kita tahu zaman dulu tuh Yahudi dan Yunani itu Yahudi itu Bangsa dipilih Tuhan Sedangkan Yunani itu Dia bisa dibilang Ya belum mengenal Tuhan gitu ya Jadi Yang mengajarkan Timotius ini adalah Ibunya dan neneknya Begitu Diajarkan dan Timotius mau menerima Dalam hatinya Dan akhirnya dia Desain untuk Melayani Tuhan Menjadi Muridnya Paulus Seperti itu Nah Lalu Ada juga Pelayanan yang dilakukan oleh Raja Lemuel Dia juga belajar dari mamahnya Jadi mamahnya ini juga Kita bisa lihat di Amsal 31 Mamahnya ini ngajarin dia Bayang hal tentang keman Tuhan Kalau kita lihat situ ya Pokoknya Tentang Bagaimana dia harus hidup Terus bagaimana Karena dia masih muda ya Jadi Aku enggak tahu sih dia umur berapa Tapi kayaknya masih muda Soalnya ibunya itu menceritakan tentang Bagaimana dia memilih calon istrinya Seperti itu Karena Kita tahu dan ada di Alkitab ya Kalau istri yang baik itu menopang suaminya Jadi kayak gitu Aku enggak gitu ya Aku belum menikah Jadi aku agak enggak Tapi aku akan belajar Karena aku akan buka Nah Jadi pokoknya Dalam kesuksesan suaminya Ada istri yang menopang Menopang juga kakak Jadi Jadi disitu juga Mamahnya Bercerita tentang itu Dan dia mendengarkan Mendengarkan apa yang dikatakan mamahnya Dan Dia masukkan ke dalam hatinya Nah Tadi kayak yang Kante Henny bilang Kante kakak Maksudnya Kante Henny bilang Pas kita mendengarkan kemampuan Tuhan Ada step-stepnya kan Jadi mendengar Membaca Terus Mempelajari ya Mempelajari Terus menghafal Terus habis itu melakukan Nah Apa yang harus kita lakukan Kita juga Apa yang harus kita lakukan Di sini adalah Kita enggak cuma Dengerin aja Kita enggak cuma baca aja Terus Tapi kita harus taruh itu dalam hati Dan kita harus lakukan Karena Cuma kalau misalkan kita udah baca Kita dengar Tapi udah Terus kita hafal Kita hafal Tapi kita enggak lakuin Buat apa Gitu kan Jadi Yang paling penting adalah Kita harus melakukan Nah melakukannya Tapi Gimana sih Supaya buat kita tahu Kita harus melakuin apa Nah itu kita harus bacaan kitab Enggak apa-apa Kalau misalkan kita enggak ngerti Yang penting kita baca aja Nanti lama-lama Kita minta bimbingan Kudus Nanti Kudus yang akan Memberikan pengertian-pengertian Dari kita Makanya kita harus baca Itu berulang-ulang Supaya kita ngerti Nah Dan salah satu pelayanan Yang dilakukan Itu Kan kita udah Tadi bacaan kita Udah mendengar Udah melakukan Terus kita bingung nih Kita mau melakukan Pelayanan kita itu gimana Nah salah satunya adalah Kita melakukan pelayanan Di komunitas Komunitas yang sudah Ada disini Ada The Eros Dan The Heroes Dan juga TSD Dan juga sekolah bimbing Banyak komunitas disini Dan juga ada ibu-ibu-pw juga Dan ada kaum bapak mungkin Semuanya banyak Semuanya ada komunitasnya Nah disitu kita Menyumbangkan pelayanan kita Kita disitu bisa Tadi ada yang Bilang-bilang musik Terus ada yang Kita semua dikasih karunia ya Tambor Sama Tuhan Tambor Tambor Kita dikasih karunia Sama Tuhan Masing-masing Ada yang Punya karunia roh Mungkin mendengarkan Mungkin membagikan Sebenarnya Tuhan Sharing Mungkin main musik Mungkin juga bisa Apa lagi ya Drama Teater Terus atau enggak Mendengarkan Orang-orang yang mau curhat Itu banyak Nah disitu Kita butuh Suatu komunitas Yang bisa memuatkan kita Dan juga Membantu kita Untuk melaksanakan Pelayanan-pelayanan Yang ingin kita capai Seperti itu Nah jadi Karena kita udah ada di Heroes Dan kita juga ada Fasilitator-fasilitator Yang siap membantu kita Oleh karena itu Kita Mari bareng-bareng Meningkatkan pelayanan kita Di gereja kita Di lingkungan kita Di Kantor kita Tempat kita bekerja Di sekolah kita Itu Mudah-mudahan Dengan adanya Pergiatan seperti ini ya Kita juga bisa menyalurkan Dekat-dekat kita Pelayanan-pelayanan kita Seperti itu Terima kasih Wow Luar biasa